Hai nah jadi ini saya beli itu sekitar harga 150-an ya 50-an itu udah dapet satu harddisk gini langsung saja kita aplikasikan ke harddisk enclosure-nya ya kebetulan di sini paketnya juga sudah datang ya langsung saja kita unboxing kita coba cek di mycomputer ternyata belum terdeteksi ya di ini sepertinya ini masih terhiden coba kita cek di ini ya manage manage buat harddisk-nya jadi ini buat kalian yang mungkin mengalami problem yang sama ya jadi ini file harddisk-nya kan masih terhiden tapi sudah terdeteksi gitu kita coba masuk ke disk management oke ternyata ini sudah terdeteksi ya cuman di sini belum terunlock gitu oke jadi buat kalian yang mungkin sudah menghubungkan enclosure ini tapi belum muncul di harddisk komputer kalian ini caranya bisa kalian praktekkan ini caranya cukup kita tekan klik kanan lalu kita klik new simple volume nah ini kita cukup next saja oke di sini sebenarnya untuk ukuran ini kalian bisa atur ya kalian bisa bagi-bagi gitu cuman jika ingin satu single disk saja kalian bisa apa namanya enggak usah kalian ubah juga ini cuman kalau dibagi-bagi itu kalian bisa ya menyesuaikan disknya gitu kita next lalu kita atur untuk tipe untuk disknya ya kita pilih S saja ya kita lanjut next untuk formatnya ini saya sarankan ntfs saja ya supaya ya nggak error lah kalau ngopi ngopi gitu kita pilih local disk lalu kita klik next kembali nah disini disk sudah terdeteksi ya dan sudah tidak unlock laptop lagi artinya ini sudah harusnya sudah tampil di local disk komputer kita ya sekarang coba kita cek untuk volumenya nah disini sudah ada pas yang 500 giga hampir 500 giga kan nggak bisa pas kalau harddisk kita coba cek di local disk komputer dan ternyata sudah terdeteksi dan sudah terhubung nah ini apinya kalian bisa menggunakan harddisk PC 3,5 inch tadi menggunakan enclosure ya jadi bisa kalian bawa kemana-mana tanpa harus memasukkan ke dalam CPU komputer gitu oke mungkin cukup sekian ya tutorial kali ini apabila kalian masih bingung mungkin bisa cek di kolom komentar nanti apabila kalau ada kesempatan bisa saya jawab gitu bantu jawab oke mungkin itu ya ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you dua dua multik dua Terima kasih telah menonton!